Halo semua, balesok gue Lino. Oke ya konten Moonlight Sculpture Mobile lagi yang versi Dark Gamernya dan disini sesuai dengan judul ya kita bakal ngebahas Bansos yang seriusan agak gak kira-kira juga sih untuk Bansosnya banyak banget. Untuk yang tadinya dikirai game-game hardcore banget sih yang dimana pastinya orang-orang pun ngabisin uang asli untuk membeli yang hadiah dari Bansos ini ya. By the way ini akun gue dan ini yang kemarin pas gue live streamin yang sui dan ini masih di build by Maju tapi masih level 29. Kenapa? Karena gue nyobain kayak build yang lain dan juga kelas yang lain ya. Dan untuk kelasnya sih Moonlight eh yang versi Sculpture ini atau kelas Sculpture ini emang di belakang kelas-kelas yang lain. Karena gue udah coba yang Warrior, yang Archer, yang Mage itu butuh MP banget sih tapi kalau misalnya udah ada MP Regen yang bagus dan ya dari hadiah Bansos yang sekarang kita bisa ngedapetin MP Regen itu udah enak banget. Cuman emang untuk yang Sculpture ini rada-rada sulit ya untuk naikin levelnya. Entah kenapa itu. Tapi ya untuk yang akun ini gue belum ambil Bansosnya di akun satu lagi udah gue ambil Bansosnya ntar kita lihat juga. Tapi untuk Bansosnya oke kita receive all yang versi akunnya ini dia. Ini dia ya. Selesai ini banyak banget sih. Banyak banget ya. Oke kita receive all aja disini. Cuman kalau ada yang nanya di Bansosnya apa aja sih? Bansosnya ini nih. Unique Relic Selection Chess. Dan ini 20. Selection Chess ya. Selection Chess tuh kalian bisa beli pake currency yang kupu-kupu warna putih ini yang hanya didepetin dari top up tapi kita bisa ngejual barang-barang kita, material-material kita di exchange dan ngedepetin yang putih ini. Jadi emang gak disatuin sama yang merah ya kupu-kupunya. Jadi cuma ada kupu-kupu yang putih dan free player pun bisa ngedepetin kupu-kupu yang putih ini dengan ngejual material. Yang dimana untuk yang aksesoris ini dapet 20 biji dan ini kita bisa milih sendiri. itu tuh harganya di shop, terus di bagian daily, terus equipment. Harganya 240 kupu-kupu putih ini ya. Yang gue gak tau sekarang perbandingannya waktu kemarin sih 100 ribu sama dengan seribu kupu-kupu putih. Tapi kalau sekarang gue gak tau pastinya agak-agak turun atau turun banget gitu. Cuman ya ini kita ngedepetin dari kita ngejual-jual barang di exchange atau top up untuk ngedepetin 240 kupu-kupu putih ini atau namanya apa sih? Butterfly ini. Tapi untuk sekarang kita dikasih secara gratis ya ini nih 20 biji ya. Jadi kalau dihitung-hitung sama dengan 4800. Ya 4800 yang butterfly. Itu berapa tuh kalau dirupiahin. Terus juga disini ini bukan 3 biji tapi 33 biji. Ya 33 biji ya. Satu kartu ini 10 biji. Terus juga kalau yang ini ya satu telur yang warna merah itu isinya ada 11. Jadi 33 juga. Minimal kita ngedepetin yang ungu gak sih? Jadi ya minimal kita ngedepetin yang ungu ya. Kita gaca dari telur dulu mungkin. Ya kita gaca dari telur dulu aja. Harusnya ada warna merahnya. Emang retina rada sih? Seriusan retina ini susah banget ya. Kalau ada yang warna merahnya baru itu bisa dapet biru atau ungu. Wow. Oke. Lagi. Ini emang pasti gak dapet gitu. Sekali lagi kita gak akan bisa ngedapetin yang warna ungu kah dari sini? Oh my God. Gue gak dapet loh. Seriusan ini gue gak dapet loh. Tapi kita bisa fuse sih ya. Untuk di body sini. Kita bisa fuse. Dan kalau yang warna biru ini pasti dapet semua player sih. Pasti dapet ya. Fuse all. Fuse all lagi. Fuse all. Gak bisa. Gak bisa. Disini gue bener-bener tidak dapet yang warna ungu. Untuk petnya. Di akun yang satu lagi pun. Gue ada tiga sih ya. Ada tiga karakter ya. Di karakternya satu lagi pun itu gak dapet. Dan sisa ada satu karakter lagi. Gue itu sculpture tapi tipe agi. Itu cuman percobaan doang. Cuman ya. Disini gue bener-bener gak dapet ya. Seriusan. Dan yang ini. Kita coba. Kalau kuning berarti ungu. Yes. Tapi disini kita dapetnya biru semua. Oke lagi. Kalau di akun gue yang warrior. Gue dapet ungu. Satu. Untuk yang weaponnya. Bukan weapon sih. Ini kayak kostum weapon gitu ya. Oh ini juga sama deh yang pastinya. Ini pasti senjata. Oh wait. Ini senjata sculpture kan. Ini pasti. Oh biru dong. Bukan ungu. Oh iya. Biru ya. Oh wow. Oke ini rada menyeramkan sih untuk ratenya. Tapi minimal di akun gue yang warrior. Gue dapet yang warna ungu ya. Kita lihat dulu. Disini kita dapet telur lagi. Oke. Kita buka aja. Untuk weapon shape-nya. Ini aneh-aneh sih. Untuk weapon shape-nya ya. Dan bisa fuse juga bisa. Terus aja. Oke. Dapet biru. Dari fuse. Lumayan loh itu. Cuman ya. Sial sih. Nggak deng. Nggak lumayan ya. Termasuk sial. Nah kalau untuk aksesor-akesor ini. Gimana kelas kalian ya. Gimana kelas kalian. Karena. Di shop-nya pun. Itu berbeda-beda. Jadi. Ada yang. Kalau yang warna merah ini. Ini coyoknya untuk warrior sama sculpture. Karena ini berhubungan dengan tipe melee. Tapi. Kalau di plus-in. Ini seriusan. Agak-gak sulit banget. Minimal plus 4 yang ini sih. Yang bear threat ini ya. Karena itu plus 4 MP regen. Itu wajib ya. Jadi naikin yang plus 4 ini dulu. Dan untuk scroll-nya. Jangan khawatir. Itu bakal dapet banyak juga. Karena satu kotak. Itu kita ngedapetin. Si aksesoris. Dan juga si scroll-nya. 10 biji ya. Dan kalau yang ini. Ini untuk rank. Oke. Dan ini untuk magic. Jadi ini warrior sama sculpture yang merah. Untuk yang archer. Yang warna hijau. Untuk yang mage. Ini yang warna biru. Jadi jangan salah pilih oke. Cuman yang paling penting ya. Ini nih. Empire region. Selesai itu sangat-sangat penting banget. Cuman naikinnya rada-rada ya. Cuman kayaknya. Ah. Disini gue bener-bener sial banget di akun ini. Gue bakal pindah akun ke yang. Tipe luck ya untuk sculpture ya. Oke kita ambil. Receive. Yes. Eh why ini. Oh harus level 25 dulu. Gue belum level 25. Masih level 23 ya. Tapi ini agak-agak ngaco sih. Iya emang ada miss-missnya sih monsternya. Cuman kayaknya lebih worthy tipe strength ya. Untuk sculpture ini. Atau di gading gue gak suka di kayak. Berapa banding berapa. Strength sama luck. Kayaknya fokus ke strength dulu sih. Tapi ya. Kita langsung aja. Gue sekarang weapon dulu ah. Oke. Weapon dulu aja. Come on. Ya. Jangan-jangan untuk costume weapon emang. Satu. Konek gitu ya di settingnya. Pesan gue gak enak nih serisan. Wow. Oke. Oh gak ada yang merah-merah sih telurnya dong. Gak ini seramnya kalau. Ini kan gratisan ya. Kok yang top up pun kita bisa dapet yang kayak gini. Dengan top up gitu. Cuman rasanya jadi malah. Oh ada-ada merah. Dua. Dua. Dua kak. Oh satu ya. Wait. Tapi disini gue gak. Gak ada weapon yang ini ungu. Cobalah. Tapi cuman biru doang. Soalnya biru juga ya merah gini. Dari bentukannya kayaknya biru doang deh. Ah biru ya. Oh berarti. Ya agak-agak sulit sih ini. Gue ganti ke yang warrior lah. Nah yang warrior gue ini. Jadi untuk yang weapon ya. Gue dapet yang warna ungu. Dan ya ini termasuk. Beruntung. Berarti ya. Attack speed plus 100%. 100%. Dan ini pake buff ya. Yang attack speed plus 19%. Attack speed plus 25%. Dan. Jadi seperti ini. Dan disini. Gue udah plus 4. Yang ininya. Jadi empire regen plus 4. Ini gue pake full skill. Tapi kayaknya tetep boros. Tapi ya. Setelah ini. Gue bakal naikin yang lainnya juga sih. Kalo gue mau ke plus 5. Plus 6 min. Kayaknya enggak sih. Ini plus 4 dulu aja. Gue diimin. Yang lainnya pun. Gue bakal ke plus 4-in ya. Dikit-dikit gitu. Diratain. Plus 4. Oke. Kita pindah dulu ke tempat yang aman. Dan gue disini level 29. Bentar lagi. Oh masih lama deh level 30 ya. Terus kita. Kita coba aja. Yang ini. Arpen Empire Holy Treasure ya. Holy Treasure. Dia ada 12 biji lagi sih. Bisa kah? Oke. Kita modify. Kita plus 3. 60% ya. 60% buset. Oke. Oke ya. Oh. Normal mungkin. Arpen Holy Treasure. Yang ini kan. Holy Treasure ya. Oke lagi. Modify. Plus 2. Plus 2 juga gue beberapa. Baru juga dibilang. Masa cuma rata plus 2. 1 plus 4 doang. Plus 3. Nice. 40% nih. Tunggu. Kalau nge plus 3 ini nabahinnya. Apa sih? Gue mau yang broach dulu broach. Plus 3 jadi 3% ya. Gue ratain aja dulu kali ya. Gue ratain dulu aja lah. Oke. Plus 3 jadi yang broachnya. Terus. Yang ininya. Belt. Masih mahal HP ya. Agak gimana sih. Cuman ya gak apa lah. Plus 3 aja. Gak bisa langsung semuanya plus 3 gitu. Plus 3. Belt. Wow. Oke. Agak-agak sulit nih. Kalau scrollnya malah nambah banyak ya. Karena sekali buka itu ya. 10 ya dapetnya ya. Nice. Rata nih plus 3 semua. Kalau misalnya ini gagal gimana ya. 40%. Wah 1% doang buset. Kok yang ini? Uh. Tombendong. Nah ini HP recovery cukup penting juga sih. HP recovery. Gue fokus ke belt dulu sekarang. Kok langsung jadi semua dong? Nah kalau udah kayak gini. Gue kayaknya mau plus 5 yang worth it. Mana yang ini sih. Ya gue mau fokus ke sini dulu sih. Jadi sekarang gue bakal buka ya dupe by the way. Oke. Dan ini plus 4 juga. Sekarang giliran ke plus 5 ya. 30%. Bro. Oke. Dan ini yang terakhir. Karena ya itu gagal terus-terusan. Dan kita lihat sekarang. Let's go. 80%. 60%. Oke. Tapi lumayan sih. Plus 5, plus 4, plus 4, plus 4 ya. Itu-itu. Bener-bener lumayan. Dan scrollnya ini berjibun edan. Dan untuk bodynya tetep. Gue masih belum ada yang warna ungu. Karena itu seri sansuli. Tapi semoga dapet bansos lagi nantinya. Tapi ya ini adalah konten bansos. Yang wew banget. Dari Moonlight Clapser ya. Walaupun ratenya emang rada-rada. Jadi gue cuma dikasih ungu satu biji di akun ini. Itu pun bukan pet ya. Kalau untuk pet. Kalau misalnya kita dapet yang ungu. Ya ini enemy kill bonusnya nambahin gede banget kan. Dan juga ada movement speednya. Biar kita lari kenceng. Attacknya nambah. Tapi kalau untuk attack speed sih tetep sih ya. Weapon shape ini sih. Ini attack speednya plus 100% men. Seri sans. Tapi ya kalau suka videonya silahkan like. Kalau suka channelnya silahkan. Subscribe. Kalau suka radaan kiri silahkan komen di bawah. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye bye.